Terima kasih telah menonton 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 Mesti ada imam Maka memang yang paling bagus itu sebetulnya keturunan Ali Setelah Ali ada Hasan Angkat aja Hasan Setelah Ali ada Hasan ada Hussein Setelah itu ada ini ada itu ada itu Terus kamu urutkan Eh bukankah kamu ingat Nabi Isa kan ada 12 penolong Namanya kaum Hawariin Ali juga akan punya 12 keturunan Imam-imam hebat Itu yang akan mendokong dan meneruskan Kepemimpinan Nabi setelah itu Maka dikenalan dengan 12 imam Setelah itu muncul masuk masuk-masuk sampai dikultuskan seakan-akan Ali itu naik bahkan diatas Nabi Bahkan ada salah satunya nanti pecah sektenya Bahkan ada klaim mengatakan sebetulnya malaikat Jibril itu salah ngirim wahyu Harusnya ke Ali Ini nih Di mana cara berfikirnya Sampai mengkultuskan tingkat sampai ke situ Akhirnya termakanlah kemudian sebagian ini Terutama setelah Ali memindahkan wilayah kekuasanya ke Kufah Ke Kufah Itu kan Kufah wilayah Persia, Irak Disusupin lagi, gampang disusupin tuh Padahal orang-orang itu mengatakan setia Siap ini datang lagi ini masuk lagi Gini 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 sampai kultuskan Ali Dan terjadi mereka setia yang mengkhianati Ali Mereka sendiri yang kutus orang untuk bunuh Ali Mereka sendiri nanti yang akan melakukan hal yang sama kepada Al-Husin Itu wafat menilai Karbala dan sebagainya Apa yang terjadi? Begitu paham-paham disusupkan ke sini Saya agak cepat saja Susupkan ke sini Ini bertransformasi dari aliran politik, faksi politik Dalam hal pemerintahan Maka ketika disusupin nilai-nilai kemudian dengan nilai haqidah Dengan nilai ibadah Dengan nilai akhlak Akhlaknya digerasikan pada kesetiaan kepada ini Ali termasuk Ali Bayit Ali termasuk ini, termasuk itu dan sebagainya Kita sepakat Ali mulia Ali mulia Kata sahabat Nabi, menantu Nabi, keluar kita muliakan Dan kita pun sepakat Abu Bakar mulia Umar mulia, Ofman mulia Jelas ya? Fair kan? Objektif kan? Objektif Kita tidak ingin bermusuhan Kita gali sejarahnya Kita lihat Kalau Abu Bakar tidak mulia Bagaimana mungkin jadi pendamping Nabi? Kalau Umar tidak mulia Bagaimana mungkin dipilih oleh Nabi Sebagai orang yang pemberani Membela Nabi Kalau Uthman tidak mulia Bagaimana disebut dengan ahli surga Tiba-tiba orang ini datang mengatakan Hei Abu Bakar Umar dengan Uthman Merampas hak Khalifah Ali Dirampas oleh mereka Hafsah itu begini Aisyah sampai tuduhan yang sangat buruk kepada Aisyah Buruk sekali Disebut perempuan yang Saya tidak bisa ungkapkan lah Tidak nyaman gitu Anda bayangkan ya Anda kenalah Bu Jal? Sudah menghapus yang salah Kenalah Bu Jal? Luar biasa Cuma di sore yang Tapi tidak apa-apa mas Di Palembang ada yang kenal Fir'aun Jadi Sampai mana tadi? Nah Rampas Rampas-perampas Aisyah dituduh Anda bayangkan Abu Jal aja Itu kan musuh Nabi paling buruk Pengen bunuh Nabi Tapi jangan lupa Dia punya anak Namanya Ikrimah Seorang pemuda Ahli berkuda Pembela Nabi Apa yang terjadi? Pertama Jangan suka menjudge orang lain Boleh jadi keturunannya Tidak seperti atasnya Atas sebaliknya Yang kedua Ketika Ikrimah sedang berada Lingkuan sahabat Nabi melarang mengungkit Tentang ayahnya Jangan bicarakan ayahnya Jangan menginggu anaknya Karena Ikrimah saudara kita Seburuk buruknya Abu Jal Dilarang oleh Nabi Dikunjingkan langsung Dekat keluarganya Makanya saya sering katakan kepada Anda Bagaimana Anda bisa Mengunjingkan istri Nabi Apa Anda tidak mau menjaga perasaan Nabi? Katanya cinta Nabi Tapi saat bersamaan Anda menyinggung Nabi Dengan cara apa? Menyinggung sahabatnya Menyinggung istri Dan sebagainya Nah ini dimasukkan ke dalam doktrin ini Sehingga ini menjadi doktrin Dalam aliran Aliran kepercayaan Akidah Masuk kepada bahkan Tanah ibadah Dan sebagainya Sampai mengatakan setelahnya Setelah ini berkumpul Makin kuat Makin kuat Bahkan mengatakan Hadis-hadis pun ada yang ditukar Yang benar hadisnya semua dan yang ali Yang lain salah semua Maka ini punya koleksi sendiri Bahkan cara sholatnya sendiri Bahkan keyakinannya beda sendiri Mesti ada imam Mesti ada ini Mesti ada itu Kalau tak taat pada imam Maka dari segi keimanannya kurang Kurang Mesti taat Rukun islamnya Islam Rukun imannya Iman Tapi jumlahnya beda Karena nanti ada kepatuhan Iman Iman pada imam Pada imam Pada imam Dan imam itu sifatnya maksum Ini berbahaya lagi Karena yang maksum cuma nabi Jadi maksum itu dijaga dari salah Cuma nabi dan rasul Manusia lain tidak ada Maka ini masuk doktrinnya Imamnya maksum Ya Bukan namanya maksum Bukan Sifatnya katanya maksum Sebutkan 1, 2, 3 Maka ini menyebar Terus-terus sampai Ali wafat pun menyebar juga Terus sampai kekinian Bertransformasi Sampai keluar Fatwa-fat maulama Sampai ngasih pertimbangan Tapi juga mengajak kita Dengan cara yang lembut Karena memang ada orang Yang sudah tidak paham Dari kecilnya sudah begitu Dari lahir sudah diajak begitu Maka pada yang seperti ini Jangan keras juga Termasuk misalnya Ada yang Ahmadiyah Ada yang macam-macam Ada yang dari lahir Sudah di Ahmadiyahkan Dan dia tidak mengerti Kecuali itu yang benar Maka caranya doakan oleh kita Da'wahi Ajak dialog Ya kalau berbuat kasar Maka hukum berlaku di situ Ya ada perlindungan kebaikan Tapi kalau tidak da'wahi Dengan cara yang menyebarannya Baca buku Baca sejarah Kalau ada yang begini-begini Kita bisa jawab Yang benar itu sebetulnya Ali Betul Ali itu benar Abu Bakar pun benar Eh tapi Ali merampas loh Betul Merampas dari siapa? Merampas dari orang yang salah Yang salah siapa tuh? Pemberontak movement Kok kamu jawab begitu? Nih referensinya Ini kalangan ini Kalangan ini Kalangan ini Kalangan ini Sudah selesai Billings Jelas